Intro Ini bukan bayi saya, Pak Bukan anak kamu Jadi anak siapa? Cinta Cepat katakan pada saya, Pak Cinta ada di mana? Pak! Bapak bangun, Pak! Dokter! Icak! Namanya Ica 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 Ibunya cakep Saya ambil jalan tengahnya Hari ini kamu saya izinkan Tapi besok Tidak sama sekali Saya rasa Bapak bisa lebih perhatian Sehingga Ica dan Yudha berubah Sebab yang saya tahu Ica dan Yudha bukan anak-anak yang bandel, Pak Mereka dulu anak yang manis dan penurut Rupanya pengaruh indah Belum pergi dari kalian berdua Ica Maupun dari Ica Ataupun Yudha Ica 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 Hei! Apa-apaan sih kamu? Ini, Pak! Mata saya Isirap pakai lana bubuk sama Ica dan Yudha Ica, Yudha Lelah-elah sekali, Sweet Nggak apa, kita nggak mau lakukan ya. Nggak apa, bohong! Mereka yang bohong! Kalian sudah nakal, sekarang bohong lagi ya? Alok! Rian! Ada apa sih ini? Ma, sebaiknya mama nggak usah kucampur. Saya sedang ngajarin anak-anak saya, ma. Kamu kok kejam sekali sama anak-anak Rian. Mereka cucu-cucu mama. Kalau kamu menyakiti mereka, kamu sama saja menyakiti mama. Kalau mama belain mereka terus, mereka terus nakal dan kurang ajar seperti ini, ma. Tapi bukan begini caranya mendidik mereka. Saya nggak setuju. Icah, Yudha, ayo ikut ehang, sayang. Suka dengan cara kamu. Maafkan, Pak Sayang. Sekarang kamu baca muka kamu di akhir. Iya, Pak. Apa dah? Apa dah? Kita sepul. Iya, kita sepul. Bapak-bapak udah munggu luda. Icah, Yudha. Bapak nggak jahat. Bapak sayang sama kalian. Justru karena Bapak sayang sama kalian. Makanya Bapak marah sama kalian. Karena perbuatan kalian tadi itu membahayakan Mbak Surti. Tapi Mbak Surti juga sering kayak begitu kan sama kita. Mbak Surti jahat, jahat. Iya, di rumah ini nggak ada yang sayang sama kami. Semua jahat semua. Yudha, kamu salah. Di rumah ini semua orang sangat mencintai dan menyayangi kalian. Ya? Nggak. Enggak. Yang bohong. Itu Mbak Indah yang sayang sama kami. Oh, jahat. Kamu jahat. Kami nggak sayang lagi sama Papa. Pokoknya kami mau pindah di rumah ini. Udah gitu. Karena nggak ada sama Mama lagi. Pokoknya kita nggak mau pindah di rumah ini lagi. Ya, kita mau pergi dari rumah ini aja. Iya. Ya, Yudha. Di sini kan ada Eyang. Eyang juga sayang sama kalian. Kalau kalian pergi, Eyang gimana? Pokoknya kalian mau pergi dari rumah ini. Pergi. Iya. Sini. Papa nggak suka dengan sikap Yudha seperti tadi. Tahu? Yudha juga nggak suka karena sikap Papa. Oh, Yudha berani sekarang lawan Papa. Iya. Sudah berani. Jangan dipukul, Pak. Yudha masih anak-anak, Pak. Dia hanya belajar di tingkah laku kita orang dewasa. Kalau kita mau mereka nurut, kita harus memberikan contoh yang baik dan petunjuk yang baik dengan penuh kelembutan, Pak. Dan penuh kesayang. Bukan dengan kekerasan, Pak. Kalau anak-anak jadi bandel, itu berarti kita dewasa yang salah. Kita tidak memberikan contoh untuk petunjuk yang baik. Bukan mereka yang harus dihukum, Pak. Tapi kita. Saya mohon, Pak. Biar saya bicara sama Yudha. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kesabaran seperti kamu, Yudha? Di mana sekarang kamu? Kami sangat membutuhkan kamu. Ini kan surat rumah indah di desa. Waktu itu saya beli. Tidak. Masakanlah, Tidak bisa melompat Congressikan. Terus akan menikmati oleh MADT, rameraha, Tidak MADT. Terus akan menikmati oleh MADT. Iya, ibu harus kerja. Ibu juga gak mau bisa sama kamu. Tapi kamu tau kan, ibu gak bisa bawa kamu lagi ke tempat kerja, sayang. Kamu gak usah khawatir, Indah. Pokoknya abang sama Ayub akan jaga Ica kok. Iya, Mba Indah. Bang, ini aku udah catetin apa yang harus bang Safi lakukan. Jam 9 dia harus minum susu ya bang, terus susunya 2 sendok dan dikasih air 60 cc. Terus dia tidur, nah setelah bangun kasih makan. Tapi sebelum makan, kasih air putih dulu ya. Tepuk-tepuk bungunya biar bersendawa, biar gak masuk angin bang. Nah, kalau dia pipis atau bunga besar, abang pake WhatsApp ini. Nih, caranya gini nih. Ya, tuh gini bang, ya. Pelan-pelan. Paham kan bang? Oh, iya iya iya. Tapi kamu hebat, baru satu hari merawat Ica. Tapi udah tau tentang merawat bayi. Dulu, saya sering liat ibu saya, waktu ngeliat adik saya putri. Bang Safi paham kan? Paham, paham, paham. Kalau Ica nangis, bang Safi bisa kan mendiamkan Ica? Oh, bisa. Tenang aja. Kalau perlu si Ayub, abang suruh nyanyi. Terus abang nari. Yang penting Ica gak bersedih. Ya, 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 ya. Oke, yuk. Sip. Nanti, yuk. Berangkat, yuk. Ica, ibu janji sayang. Kalau ibu udah pulang kerja, kita sama-sama terus ya. Yaudah, yuk. Ada lindung-lindung. Ada lindung-lindung. Ada lindung-lindung. Ada lindung-lindung. Ada lindung-lindung. Ada lindung-lindung. Ada ibu. Mas. Kasian deh mereka, mas. Kayaknya mereka mau waskrim ini. Sini, dek. Sini, dek. Sini, dek. Sini, dek. Sini. Kalian pasti mau kan. Es krim ini? Mau. Bang. Tolong kasih ke mereka es krim satu-satu ya. Sini, dek. Sini, dek. Sayang. Enak, nyok. Coba dikongsi dulu ya. Coba foto ya. Sekali lagi, sekali lagi. Nah, ini buat masa depan kita Indah Tapi Mas, ada yang kurang Apaan? Perut kamu harus disibai dulu Seorang lagi? Iya, bahkan kok perut tujuh Ntar namanya kita kasih nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Tapi kalau ada lebih lagi, kita kasih nama Januari, Februari, Maret Mas, banyak amat sih, repot tau Belum nanti mereka sekolah Pakaian seragamnya, jemput pulang sekolah Rame, pasti mas, repot Iya, gapapa dong Kalau perlu, kita berdua pakai baju seragam sama seperti mereka, gimana? Oke kan? Lucu Hahaha Dapat Iya kan? Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Biasa, kunci Bang Safi-nya kewarung Kalau mau ketemu Kesana aja Ada perlu apa, Pak? Kamu benar-benar adanya Bang Safi Iya Tapi kok Bang Safi gak pernah cerita? Punya adik perempuan Suami kamu mana? Udah ninggalin kamu? Ditinggal mati apa ditinggal cerai? Aduh, maaf ya Kalau saya nanyain soal itu Soalnya saya heran aja Pertama kamu datang kesini kan kamu sendirian Tapi tiba-tiba sekarang ada anak bayi Memangnya saya gak boleh punya anak Oh boleh Boleh gak apa-apa Cuma aneh aja Apalagi saya tadi ngelihat Anak kamu dibawa Bang Safi Padahal kamu sendiri di rumah Saya kan kerja Jadi saya gak bisa bawa anak saya Saya sih ngerti Tapi orang lain kan belum tentu ngerti Saya cuma kasihan aja sama Bang Safi Kalau dia gesipin yang gak-enggak Saya kan kenal sama dia udah lama Dan saya tahu dia orang baik Jadi tiba-tiba kalau misalkan Dia punya rahasia masa lalu dan terbongkar Aduh, kasihan deh Nama bagnya pasti akan hancur Jadi lebih baik kamu terus terang aja sama Maaf Pak, saya harus kerja Dari caranya dia menghindari pertanyaan saya Kayaknya ada yang dia rahasiain Saya berani sumpah Pak Saya gak tahu di mana Indah sekarang Saya mengerti Pak Tapi apakah pernah dia menghubungi keluarga Bapak Atau mungkin putri adiknya Gak pernah Pak Saya juga prihatin sama keadaan Indah Tapi benar Pak, saya gak bohong Bapak tahu kan saya kerja sama dengan Bapak cukup lama Saya sangat hormat sama Bapak Saya bisa minta tolong Pak Oh bisa Pak Dengan senang hati Saya mohon Untuk cari informasi di mana Dan dia sekarang Baik Pak, saya akan kerjakan Sekiranya nanti ketemu sama dia Tolong serahkan ini Tolong bilang sama dia Kalau dia tidak mau menerima ini Sampai kapanpun saya akan selalu berhutang kepada dia Dan juga sampaikan kepada dia Setelah kepergian dia Sudah tidak ada lagi kedamaian di rumah saya Saya permisi Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei, ngapain kamu duduk-duduk Kamu pikir ini jam istirahat apa? Bangun Enak aja Sekarang kamu ambil ember kamu lagi Kamu bersihkan semua keramik yang ada di kantor ini Kamu tahu kan Keramik di kantor ini udah pada kusam Jadi kamu bersihkan dengan pembersi lantai ini Kamu tinggal tambahkan air Tapi ingat Saya tidak mau kelihatan ada noda setitik pun Ngerti? Keramik-keramik di kantor ini Harus kelihatan kinclong Paham? Baik Eh, tunggu Mana anak kucing kamu yang suka kamu gendong-gendong itu? Jangan-jangan kamu udah punya pacar baru ya Untuk menjaga anak kamu itu Maaf, bu Jaga omongan ibu Ternyata lidah kamu tajam juga ya kalau ngomong Coba saya lihat Seberapa panjang sih Sampai tajam seperti silet Coba saya lihat Kalau ibu pikir Dengan perlakuan ibu seperti ini sama saya Saya bisa berhenti kerja Ibu salahmu Mungkin saya bisa lelah dengan perlakuan ibu Tapi kesabaran saya Gak akan pernah lelahmu Permisi Sekarang dia udah berani nantangin saya ya? Kurang ajar Lihat aja nanti Mas Ronron, cucok deh abis mandi Mas Ronron, tasnya yang ketaruh lemari ya? Sini aja Kok ketaruh sini mas? Udah bawel Udah sana turun, bikinin gue kopi Iya deh mas Nih Okay Dan selamat menikmati gimana kamu seneng lari sama aku aku sebenarnya mau mengajak kamu lari ke sebuah tempat dimana semua orang tidak mengetahuinya aku gak mau kalau keadaannya maksa kita bagaimana ya aku tetep gak mau kalau kita tidak diizinkan untuk hidup bersama bagaimana Indah mas aku gak akan jauh dari kamu tapi bukan berarti kita harus kabur bersama Indah kamu tidak menempatkan janji kamu tolong katakan pada aku bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu Indah ternyata nasihat mbak Kalin oke juga loh sekarang Roni tuh udah mau ngomong ramah sama aku mbak puh ramah aja tuh gak cukup kamu tau gak sih Roni tuh udah memiliki semua harta kekayaannya Pak Agus dia sudah mewarisi segalanya dan semuanya itu gak akan habis tujuh turunan tau gak? aku tau ya tau aja tuh juga gak cukup puh kamu harus ngambil kesempatan itu kamu harus deketin Roni kamu harus ada di sisinya pada saat dia susah dan senang dan itu membuat dia jatuh cinta dan kalau sampai itu terjadi kamu tuh tinggal ongkang-ongkang kaki seumur hidup wow kuul ah kalau gitu mulai sekarang aku akan ngelakuin apa yang mbak Kalin saranin aku mau ajakin Roni ke diskotik ya kok ke diskotik sih? kenapa sih kamu pikirannya selalu hura-hura? Roni tuh gak suka kamu tuh harus menjadi perempuan yang lembut dan dewasa seperti indah masa aku harus ngikutin indah sih? aku harus jagain rumah masak tiap hari terus jagain anak-anak gak mau ah kamu tuh bego atau goblok sih? maksudnya tuh dewasa dan tenang gitu loh oh gitu terus anting aku gimana mbak? kuul gak? pooh mbak ini lagi ngomongin masa depan kamu kok kamu malah nanyain anting-anting yang penting gitu sih ah aduh mbak Karin yang cantik jangan marah-marah terus dong ntar cepet tua kalau udah tua peot deh keriput gak ada lagi cowok yang suka sama mbak terus gimana mbak anting aku? keren gak? kuul gitu dong mbak siapa bilang Roni gak suka ke diskotik kerbau dan bangal maudi suka bermain-main di sawah di sawah ada kerbau dan bangal yudah yudah apa yang sedang kamu lakukan? dari tadi ibu perhatikan sepertinya kamu tidak menyimak apa yang ibu jelaskan coba ibu lihat apa yang kamu tulis di buku kamu hmmm gak ada apa-apa kok bu kalau gak ada apa-apa coba serahkan bukunya ke ibu jadi dari tadi ibu menjelaskan di depan kelas kamu sama sekali tidak menyimak hanya mencoret-coret buku seperti ini saja yudah sekarang kau maju ke depan kelas angkat satu kaki kamu dan pegang kedua telinga kamu yudah ayo cepat yudah yudah kamu berada di bagian yang tepat indah kamu berada di bagian yang tepat indah aduh ya ampun indah kamu kok narah botol di sana sih ya ampun kain-kain ini kain-kain ini bisa rusak semua indah aduh aduh indah kamu tau gak berapa harga kain-kain ini dari ratusan sampai jutaan indah kok gak apa kongsi ayo cepat dari sim kamu ini ayo cepat saya akan laporkan sama pak cokro pak cokro pasti akan marah besar melihat keteledoran pesur favoritnya jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan